Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video pemasangan kloset duduk merk Vellion ini yang biasa nah ini klosetnya ini pertama-tama sebelum sama memasang jadinya duduknya biar kita mudah itu yang pas lubangannya kita kasih paralon nah ini tujuannya nanti untuk pemasangannya yang ditancapkan di tempat klosetnya ini nanti mudah kita tinggal taruh saja pun sudah cukup nanti pasti sudah tidak akan bocor lagi nah ini karena yang kloset duduknya ini tidak otomatis kloset duduk yang biasa di tempatnya nanti kita pasang di situ sebelum pemasangannya nah kita buatkan tempat dudukannya lantainya dulu kita pasang nah nanti setelah nanti kita pasang kita tinggal pasang keramiknya dulu nanti klosetnya belakangan nah seperti itu nah kita coba dulu nah klosetnya kita coba dulu kita taruh kita setting dulu di tempat kita setting dulu sebelum pemasangan keramiknya kita coba dulu kita mal dulu nah lebih tadi kan kita batang paralon yang pasti sudah kita masukkan ke tempat lubangnya lalu kita ukur ketinggian nanti keramiknya nanti kira-kira 3 cm terus kita kasih paralonnya yang bawah di tempat dim yang untuk pemasukannya itu 3 dim jadi kita overlook itu kita potong setinggi overlooknya nah ini kita setting ini kita setting dulu sebelum kita pasang kalau nanti kita pasang keramiknya nah begitu pas ketinggiannya sama nolnya nanti nolnya keramik nah dengan sini jangan lupa lor kalau kita pasang kloset duduk itu jarak antaranya pinggir dinding keramik kelihatan minimal 35 cm coba diukur Pak itu berapa dari timur nah itu berapa 30 nah itu 30 cm nah itu pasti pas nanti itu 30 cm yang belakang nah juga 30 cm nah 30 cm nah 30 cm itu nanti pas nena kenapa Nah kalau kalau kita coba kita coba jadi itu gimana nah coba di setting duduk duduk Mas nah nah ini kan pas nah jaraknya paha sama dindingnya itu kan pas tuh minimal 30 cm dari dinding dan dari belakang juga 30 ini nanti pasti enak ini ukurannya kamar mandinya ini Hai dua meter kali tiga meter setengah sangat panjang sekali nah oke terima kasih Hai terus ikuti video ini sampai nanti pemasangan keraminya jangan lupa like komen dan subscribe hai 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 nah tadi setelah disetting kita kasih adukannya biar nanti ya tidak kuyang yang kita pasung kita kasih adukannya nah ini lho ini parang ini 3D karena ini posisinya tepatnya kita buatkan tempat untuk nanti dimasukkan ke lubangnya ini ini lubangnya 3D dan ini ukurannya sama ini 3D lalu kita buat kita bahwa kita bakal kita pakai seperti tancapan guna seperti itu nah nanti kalian masuk kita masukkan ke sop kosongnya 3D itu nah setelah itu kita masukkan nah kita coba dulu sampai nanti kerataan jamnya sampai rata dengan lantainya kan enak nah setelah kita paskan baru kita titik lubangnya nanti kita seprop nanti kita tabur sesuai dengan ukuran dan pleasernya nah ini kan sudah jadi nah ini sudah nanti tinggal kita kasih siren saja sudah cukup samping-sampingnya setelah kita pasang kita titik tempatnya lalu kita tabur kita titik dulu kita paskan dulu posisinya sudah pas atau belum sudah persisi nah setelah itu kita titik oke nah sampingnya itu untuk menandai tempat sama boranya lalu nah nanti buat teman-teman yang pemula seperti kas main mungkin nanti rampang kita sama-sama belajar nah kan tadi yang di titik nah nah ini ini kita ber nah tadi yang sudah ditandai kita karena kita pakai pelabaran kita berpake pelabaran kita berpake pelabaran setelah itu pleasernya kita masukkan ke dalam lubangnya setelah itu kita emal setelah kita emal dulu baru nanti kita setelah kita mau kita pasang kita kasih siren dulu lubang-lubangnya um untuk saya melatih an selamat menikmati 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 selamat menikmati